Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mengandai materi kuliah bank lembaga keuangan materi yang pertama adalah uang yang lembaga keuangan yang kedua adalah perkembangan jenis bank, ketiga adalah kesehatan dan rahasia bank keempat adalah funding yang sebuah dana bank kelima adalah jenis bank lainnya keenam adalah pasar uang, pasar modal dan falas betulnya ada penggadaian dan kelapaan dan seluruh dunia usaha langsung saja ke materi yang pertama materi yang pertama adalah uang lingkup lembaga keuangan lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi di alanya perekonomian kegiatan usaha adalah lembaga keuangan berbagai macam seperti memberikan jasa layanan keuangan memberikan pinjaman, penyertaan modal, dan lain sebagainya tindas lembaga keuangan terlebih dari dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank lembaga keuangan bank meliputi bank sentral, bank umum, dan bank perkeseritan rakyat atau BPR yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank yaitu perusahaan asuransi, pasar modal, penggalayan, koperasi simpan pinjam fungsi peranan lembaga keuangan yaitu menyediakan layanan untuk memfasilitasi aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana seperti pemberian pinjaman kepada individu, bisnis, atau pemerintah manfaat lembaga keuangan yaitu memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui WTM mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan kelebihan lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk berbagai layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, asuransi, dan lainnya kekurangan lembaga keuangan yaitu meskipun banyaknya lembaga keuangan masih ada ketidaksataraan akses terhadap layanan keuangan terutama di daerah terpencil atau kelompok masyarakat tertentu kesimpulannya adalah lembaga keuangan adalah badan yang memberikan layanan jasa keuangan yang kita perlukan setiap harinya sebagai masyarakat kita bisa memilih sesuai kebutuhan dalam memilih lembaga keuangan pastikan pilihan terbaik dan legal untuk memfasilitasi berbagai aktivitas keuangan Mata adik kedua adalah perkembangan dan dinis bank menerima diantikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposit jangka, dan giro juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam menangka meningkatkan tarif hidup rakyat Bank telah mengadopsi teknologi dengan cepat seperti layanan perbankan online, mobile banking, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas layanan keuangan Selanjutnya ada jenis bank Jenis bank yang pertama adalah jenis bank menurut fungsinya yaitu ada bank perkreditan rakyat atau BPR, bank sentral, dan bank umum Kedua adalah jenis bank berdasarkan kepemilikannya yaitu ada bank campuran, bank asing, bank pemerintah, bank sosial nasional, dan bank koperasi Yang ketiga adalah jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya yaitu ada bank konversional dan bank syariah Yang keempat adalah jenis bank berdasarkan bentuk badan usaha yaitu ada bank berbentuk koperasi, bank berbentuk perusahaan perseorangan, bank berbentuk perseorangan terbatas atau PT, dan bank berbentuk firma Fungsi peranan bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam menangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan dari hidup masyarakat Manfaat bank yaitu sebagai penunjang prosedur tangan saksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut Sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapatkan hasil dari penanaman investasi berupa bunga dan sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk menyimpan umum Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bank Kelebihan bank adalah bank memberikan akses kelayanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, investasi, dan lainnya kepada masyarakat Kekurangannya adalah beberapa bank membebankan biaya tinggi untuk kelayanan tertentu seperti biaya administrasi, biaya transaksi, atau biaya lainnya kepada nasabahnya Kesimpulannya adalah bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyeluruhkan kembali kepada masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian yang semakin bertumbuh Seiring dengan semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat keberadaan perbankan ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit maupun bentuk lainnya Materi ketiga yaitu kesehatan dan rahasia bank Kesehatan bank dilatihkan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku Pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya Jenis kesehatan bank dan rahasia bank yaitu Jenis kesehatan bank dapat diukur melalui laporan keuangan Rasio keuangan seperti rasio liquiditas dan rasio leverage mengukur dan mengelola indikator resiko pengawasan regulator serta kecukupan modal Jenis rahasia bank yaitu bagi menjaga kerahasiaan informasi nasabah Detail transaksi keuangan nasabah dianggap sebagai rahasia bank dan bertanggung jawab untuk melindungi nasabah dari ancaman, keamanan, dan penyelagunaan Fungsi penerapan kesehatan dan rahasia bank yaitu untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keadaan kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank Manfaat kesehatan dan rahasia bank adalah untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan Timbullah pemikiran untuk perlunya ketentuan merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank Rahasia bank semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kesehatan bank dan rahasia bank Kelebihan kesehatan bank yaitu bank yang sehat secara finansial dapat mengediakan stabilitas bagi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan Kekurangan kesehatan bank yaitu bank yang tidak sehat rentang terhadap resiko kredit yang tinggi di mana pemberian pinjaman kepada peminjam yang kurang kredibel bisa mengakibatkan kekurangan besar Kelebihan rahasia bank yaitu bank melindungi informasi pribadi nasabah dari pihak yang tidak berwenang Kekurangan rahasia bank yaitu rahasia bank bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik Seperti penjujuan uang, perdanaan terorisme, atau tindakan kejahatan keuangan lainnya Karena informasi keuangan tertutup rapat dan sulit diakses oleh pihak yang berwenang Meskipun rahasia bank biasanya dimaksudkan untuk melindungi privasi dan keamalan informasi keuangan nasabah Kadang-kadang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak beranggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal atau penyalahgungan sistem keuangan Kesimpulannya, menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehatian dalam dunia perbankan Maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini Perbankan dihadapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merunggikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank yaitu menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa jasa lainnya dari bank Fata di keempat adalah funding sebenarnya bank Funding adalah aktivitas pengumpulan dana yang dijelaskan oleh lembaga keuangan Biasanya dalam bentuk produksi finansial seperti tabungan, deposito, giro, asuransi, hingga reksayana Jenis funding itu simpanan tabungan, simpanan deposito, tabungan giro, dan tabungan berjangka Fungsi funding yaitu untuk membuka atau mengembangkan bisnis untuk berinvestasi Pada hal ini, pengolah funding akan mengumpulkan dana dari investor untuk membeli produk sekuritas Manfaat fundingnya adalah sebagai pengembangan bisnis Dana yang dipenolah dari funding dapat digunakan untuk pengembangan bisnis seperti peningkatan produk, inovasi produk, atau eksparci ke pasar baru Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan funding Kelebihan funding adalah funding memberikan akses modal yang diperlukan bagi individu, perusahaan, atau lembaga untuk memulai atau mengembangkan bisnis, proyek, atau investasi Kekurangan funding Menempatkan funding seringkali memperlukan pembayaran bunga, dividend, atau biaya lainnya yang dapat meningkatkan beban finansial Kesimpulannya, secara keseluruhan, funding memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan pengambangan ekonomi Sebagai kunci pertumbuhan bisnis, mendapatkan akses ke sumber dana yang mencukupi dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan dan perkembangan bisnis Motori kelima yaitu jasa jasa bank lainnya Jasa jasa bank adalah beragam layanan finansial yang disediakan oleh institusi perbankan kepada nasabahnya atau masyarakat umum Jenis jasa jasa bank yaitu transfer, surat kredit berdokumen atau letter of credit, inkaso, clearing, dan lain-lain Fungsi jasa jasa bank lainnya yaitu memberi pinjaman sebagai layanan investasi dan layanan pembayaran atau transfer Manfaat jasa jasa bank lainnya adalah memberikan akses mudah dan aman kepada individu dan bisnis untuk menyimpan, mengelola, dan menggunakan uang mereka Memudahkan transaksi keuangan seperti pembayaran, transfer uang, dan pembelian barang secara efisien dan cepat Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jasa jasa bank lainnya Kelebihan jasa jasa bank lainnya adalah memberikan akses modul untuk kebutuhan pribadi atau bisnis Dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan investasi Kekurangan jasa jasa bank lainnya yaitu bunga dan bayi administrasi dapat meningkatkan beban finansial bagi peminjang Kesimpulannya jasa jasa bank lainnya menawarkan beragam bayaran keuangan yang meliputi pinjaman, investasi, pengelolaan uang, layanan pembayaran, konsultasi keuangan, dan perlindungan finansial Dengan berbagai layanan ini, bank membantu individu dan bisnis dalam mengelola uang mereka Mereka mencanakan masa depan finansial dan memenuhi berbagai kebutuhan keuangan Pada dikenal yaitu pasar uang, pasar modul, dan fakulta asing atau falas Pasar uang dilatihkan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau persuarangan Untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana Jadi sepasar uang yaitu ada pasar uang surat berharga negara atau SBN Pasar uang valuta asing atau punfa Dan pasar modal Fungsi pasar uang yaitu meningkatkan laju pembangunan negara Menghimpun dana masyarakat yang berlebih Dan mencegah terjadinya krisis Anfaat pasar uang adalah membantu pengusaha dalam memperoleh suntikan dana Untuk kebutuhan bisnisnya dalam waktu pendek Membuka peluang investasi Dan supaya masyarakat memperoleh keuntungan Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar uang Kelebihan pasar uang yaitu pasar uang cenderung memiliki tingkat likuritas yang tinggi Memungkinkan transaksi cepat dengan biaya yang rendah Kekurangan pasar uang yaitu tingkat pengembalian dan keuntungan relatif rendah Dibandingkan dengan pasar modal Karena instrumen pasar uang umumnya lebih aman Selanjutnya ada pasar modal Pasar modal merupakan tempat yang melibatkan penawaran umum dan perdagangan efek Perusahaan publik yang terkait dengan efek yang mereka tebitkan Serta berbagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Secara umum pasar modal merupakan kebutuhan antara investor dan perusahaan Atau etitas pemerintah melalui transaksi instrumen keuangan jangka panjang Seperti saham dan obligasi Jenis pasar modal yaitu pasar primer dan pasar sekunder Fungsi pasar modal yaitu pasar modal bertindak sebagai sarana yang menghubungkan dua kelompok utama Yaitu investor yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal Seperti perusahaan yang ingin berekspensi Ini memungkinkan aliran modal yang efisien dan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi Manfaat pasar modal yaitu individu dan lembaga keuangan dapat menginfasi seakan wang mereka di pasar modal Untuk menghasilkan keuntungan Ini memberikan peluang bagi investor untuk meningkatkan nilai kekayaan mereka Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar modal Kelebihan pasar modal adalah pasar modal menawarkan kontenasi pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan pasar uang Karena berbagai instrumen investasi dengan tingkat resiko yang beragam Kekurangan pasar modal yaitu memberikan tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan pasar uang Karena fluktuasi harga dan nilai investasi Selanjutnya ada falas Falas atau falta asing merupakan mata uang asing yang diterima Diakui serta digunakan antara pembisnis untuk melakukan transaksi pedagangan internasional Jenis falas dibedakan menjadi dua Yaitu falas fisik dan falas non-fisik Falas fisik adalah mata uang asing merupakan logam atau kertas Falas non-fisik merupakan uang asing berbentuk surat-surat berharga Seperti wesel dan cek Fungsi meluta asing itu sebagai alat pembayaran berskala internasional Sebagai alat tukar berskala internasional Dan mempermudah aktivitas perdagangan internasional Manfaat fluktuasi yaitu untuk melakukan transaksi bisnis di negara lain Atau memanfaatkan perbedaan nilai tukar mata uang asing Untuk mendapatkan keuntungan Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan falas Kelebihan falas yaitu pasar falas memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi Karena transaksi fluktuasi berlangsung selama 24 jam sehari Kelebihan falas yaitu pasar falas memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi Karena fluktuasi dan nilai tukar mata uang yang cepat dan tidak terduga Kesimpulannya Pilihan antara pasar keuangan ini bergantung pada tujuan investasi Toleransi, resiko, dan jangka waktu investasi yang diinginkan oleh individu atau identitas yang bersangkutan Masing-masing memiliki manfaat dan resiko yang harus dipertimbangkan Secara hati-hati sebelum mengambil keputusan investasi Materi ketujuh yaitu penggadaian Penggadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan Jasa peminjaman uang Dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan Barang tersebut dapat berupa perhiasan, alat-alat elektronik, maupun sertifikat rumah Jenis penggadaian ada dua Yaitu Yang pertama adalah penggadaian konfesional Yaitu kredit cepat aman atau KCA Keras tidak, kreasi, dan gadaian efek Yang kedua adalah penggadaian sariah Yaitu adalah amanah, perahan, arum B, PKB, arum haji, arum emas, arum hasan, arum fleksi, arum bisnis, dan penggadaian sariah gadaian sertifikat Fungsi penggadaian yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan barang-barang berharga Seperti emas, perhiasan, atau barang elektronik tertentu sebagai abunan Manfaat penggadaian adalah memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga Seperti emas, atau perhiasan Yang memungkinkan individu untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus menjalani proses kredit yang rumit Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penggadaian Kelebihan penggadaian yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga Tanpa memerlukan jaminan berkredit yang kuat Dan memiliki opsi pembayarannya yang fleksibel Seperti jangka waktu dan jumlah cicilan Kekurangan penggadaian yaitu Sukungan yang dikenakan pada pinjaman penggadaian tentu lebih tinggi Dibandingkan dengan pinjaman yang didapatkan dari lembaga keuangan formal lainnya Kesimpulannya, penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan barang berharga Saat mempertimbangkan menggunakan layanan penggadaian Penting untuk memahami baik manfaat maupun resikonya Serta mevaluasi alternatif lainnya Sebelum membuat keputusan pinjaman Materi terakhir adalah sebuah gunung usaha atau lisi Sebuah gunung usaha atau lisi yang adalah suatu bentuk metode pembiayaan yang dilakukan Melalui perolehan aset atau modal yang bisa digunakan oleh perusahaan maupun individu Pembiayaan lisi yang umumnya menggunakan peradaan waktu tertentu Dan metode pembayaran bertahap alias cicilan Jenis lisi yaitu yang pertama adalah kapitalis atau sewa modal Yang kedua adalah selalist type list atau sewa jenis penjualan Ketiga adalah cross border list atau sewa lintas batas Kempat adalah leverage list atau sewa berdaya ungkit Yang kelima adalah operation list atau sewa operasional Fungsi lisi yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah Bedanya, bank konversional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang Sedangkan lisi memberikan pinjamannya dalam bentuk barang Yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur Manfaat leasing adalah tidak diperlukan jaminan awal, flexibilitas, menghemat modal, dan proses cepat Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan leasing Kelebihan leasing adalah leasing memungkinkan perusahaan atau individu untuk mendapatkan aset atau barang modal Tanpa harus membayar secara penuh di muka Ini yang membantu dalam mengelola arus kas dan meningkatkan ikoditas Kekurangan leasing yaitu secara keseluruhan Bayaran leasing dalam jangka panjang bisa lebih mahal daripada membeli aset secara langsung Kesimpulannya, leasing adalah alternatif pembiayaan yang memungkinkan akses aset Tanpa pembiayaan penuh di muka Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan arus kas Namun bisa lebih mahal dalam jangka waktu panjang Sementara memberikan manfaat pajak dan pemeliharaan Leasing juga membawa keterbatasan kepemilikan Kewajiban kontrak dan biaya nilai tersisa Keputusan untuk menggunakan leasing harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan finansial Dan strategi jangka panjang Dari perspektif keuangan perusahaan atau individu Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh